melawan PH atau melawan mau menginfokan saya pun sebagai ibu-ibu saya pun mengalami korban pelecehan di lokasi syuting jadi, bang, ini memang gak bisa dibiarin, saya yang ibu-ibu aja, diginiin sama salah satu apa namanya tim pro pimpinan produksi tim pro di suatu judul yang ngehit tenar saya sudah bersama lawyer saya juga, ini bukan kejadian sekarang, tapi tahun lalu ini kalau saya buka dari kemarin ini sampai saya nanti cari sensasi gitu kan tapi saya udah koordinasi sama komisi 10 betul ada temen saya disana saya langsung ngomong sama Mas Dede Yusuf arahan beliau DSVI, kamu guru kamu pendidik di belakang kamu ada PGRI ada anak-anak bangsa yang harus kamu lindungi yang kamu harus jaga nama baik dan konstitusi kehormatannya saya buruk, saya dosen saya dosen komunikasi bisnis di salah satu perguruan tinggi saya aja diginiin saya mau diem gak bisa sakit hatinya mereka sama sakit hatinya yang saya rasakan disini akhirnya saya mengajukan somasi pada PH besar di Indonesia dari Jakarta ya dia posisinya kita udah maju kan dan akhirnya mereka membalas ya surat somasi kita akhirnya tim legalnya kirim ke sini datang ya bang datang akhirnya gimana kelanjutannya saya gak tau cuma saya pengen si tim pronya ini dihukum jangan berkeliaran di lokasi syuting dan jangan diterima lagi model-model laki-laki bejat kayak begini untuk kerja di dunia industri kesenian itu bener-bener ngancurin jadi saya tadinya mau diem tapi dengan kasus kayak gini akhirnya saya jadi terpanggil gitu bahwa gak bisa diem gitu loh kita yang pengen diem-diem aja damai-damai aja ternyata wah dan saya kata terlibat stripping di sinetron panjang ini waktu itu saya sekelas COVID itu siapa sih yang gak kau pengen kerjaan kan pasti pengen kan ketika ada kerjaan di luar kota ya saya ambil saya dapet vila di sana di puncak tepatnya di burung mas dikasih tempat tinggal di sana di pinggir ini kurang ajar sama saya masuk keluar masuk belas jam jam berapa malam segala macam ya untungnya kan kita satu vila ada dua orang ada teman saya yang minta ditemenin ini dateng terus pertama teronologi setepatnya adalah biar nanti tim kuasa hukum kami yang menjelaskan tapi intinya saya dilecehkan ketika saya lagi tidur di mobil dan namanya jam pulang dari puncak ke Jakarta waktu itu saya ingat banget saya mau tanda tangan tesi saya karena saya waktu itu menyelesaikan S2 sekolah Manchester saya mau bisa sudah saya harus minta tanda tangan rektor saya kan harus besok saya harus turun ke Jakarta saya gak boleh pulang akhirnya sama si Pinkroni bilang yaudah kamu kalau mau pulang sama saya ya saya pikir kan positive thinking aja pulang sama dia sama siapa aja bang sama ini 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 berlima dia gak takut dong berlima walaupun itu jam 1 malam break shooting waktu itu jam 11 sampai jam 12 gitu saya lupa 11 sampai jam 12 jam 12 jam 12 malam akhirnya kita turun dari puncak ke Jakarta saya lelah saya letih saya ngantuk apalagi saya besoknya mau sidang sidang sudah ini saya harus minta tanda tangan gitu dalam kondisi ngalang gelap ngansuk tidur lah saya di mobil di depan ada supir di kiri ada art orang art di belakang entah ada siapa ya saya di tengah saya pikir saya ada di dalam posisi yang aman gitu kan jadi tengah sama si PIMPRO nya ini duduknya jadi di depan ada dua orang di tengah saya sama PIMPRO di belakang ada orang lagi satu saya pikirkan aman saya tidur dong jam setengah satu malam saya lelah gak ada disitulah saya mendapatkan pelecehan gitu jadi ini kayaknya mau saya angkat sekalian biar orang-orang yang merasa dirinya aman sudah melecehkan orang tapi sekarang bersiap-siap untuk menanggung resiko saya cuma meminta orang ini minta maaf sama saya dalam waktu berapa bang tiga kali 24 jam minta maaf saya punya harga diri saya punya anak saya punya suami akhirnya saya cerita sama suami saya dengan penuh berat saya pun cerita kasus memalukan dan menyedihkan ini sama anak saya saya cerita saya kasih tau anak saya sudah SMA sayang tadi mami digini wajar gak kalau terluka wajar gak kalau laporin aja anak saya bungsu SMP dia yang ngajarin saya laporin ini kurang ngajar anak saya gak terima saya mikir yaudah anak kecil aja sakit hati ibunya diginiin jadi saya juga ada koordinasi dengan mbak Cornelia Gata kita ada ketemu ya di CITOS saya ada koordinasi ditemuin Pak Sero juga di Cornelia Gata kebetulan ketua Om Nas Perempuan dan Anak Jakarta dia dukung dia dukung saya untuk saya speak up angkat ini biar yang dilindungi bukan karyawan televisi saja tapi pemain juga ketika pemain ini mendapatkan pelecehan seksual di lokasi shooting baik sesama pemain ataupun dari ya itu orang-orang petinggin saya diingatkan sama suami saya oke kita laporin tapi yakin kamu pasti diputus kontrak kita tahu resikonya ya ternyata sampai hari ini setahun lebih saya gak dapat job dari PH tersebut dimana PH ini sudah membesarkan saya saya shooting memang bukan mau cari-cari seksasi tapi saya banyak produksi saya di PH ini karena saya shooting sejak tahun 2002 2004 di PH ini jadi corner saya pun sudah insya Allah sudah bagus grafiknya disana makanya saya gak mau pindah-pindah PH lain tapi ternyata dengan kejadian kayak gini saya kan jadi merasa mengalami kerugian dari sikis material dan imaterial saya tahu saya pasti diputus kontak siapa yang berani melawan PH atau melawan BIPRO pimpinan produksi yang tiap hari gebel-gebelin kita yang tiap hari bagi-bagi duit kita transport ngurusin makan dia yang harus yang dilindungi tetapi dia yang hancur itu aja dari saya itu kejadiannya kapan itu? tahun berapa? kita laporin dua tahun lalu sih tapi sampai saat ini dia sebenarnya udah datang ke kantor pengacara udah ngacuin ya bang oke dia ngangkuin tapi dia tidak minta maaf saya sampai hari ini katanya nah nanti PH yang lain dari mana dia tadi gitu ya bang sekarang saya tidur capek dilecehin dilecehin ada tiga unsur lah saya kaget saya cuma bisa apa saat itu tengah malam di tengah jalan saya kan gak tahu di depan belakang komplotan dia apa enggak tetapi saya teriak saya lawan saya nyaman lagi cekek dibuang di apa pusing saya bingung gitu kali saya cuma bisa nepis 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 gitu aja gitu saya mau ngomong ini udah lama tapi sejak ada letupan ini orang-orang dilecehin saya harus ada di gerda terdepan ya saya mewakili diri saya sendiri gitu bahwa dilecehkan itu sakit sakit banget dan itu gak bisa sembuh dengan obat pera dan nyeri sesaat terima kasih